Pemirsa lapas kelas 2B Sintang melakukan screening tuberkulosis TBC terhadap warga binaan dan screening tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran TBC di lingkungan lapas Sintang. Pemirsa lapas kelas 2B Sintang melakukan screening TBC bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan melalui pihak ketiga Dinas Kesehatan Sintang. Kalau lapas kelas 2B Sintang, Syekh Walid mengatakan kondisi penghuni lapas kelas 2B Sintang cukup penuh sehingga screening penting untuk mencegah penyebaran TBC di lapas Sintang. Sebab penyakit TBC sangat berbahaya dan cepat penyebarannya jika ada yang terinfeksi. TBC jumlahnya 468 orang, warga binaan, pemasyarakatan lapas Sintang mengikuti kegiatan screening TBC. Nah, ada pun untuk kegiatan ini pelaksanaan kita untuk mengetahui, mengecek warga binaan yang ada di lapas Sintang ini. Mudah-mudahan hasil ini mereka dalam kondisi sehat. Sementara itu, petugas klinik Tirta Medica Center ini mengatakan jika kegiatan itu dilakukan keliling ke seluruh Kalimantan, screening dilakukan ke sejumlah lapas untuk mengidentifikasi sejak ini jika ada ditemukan agar bisa segera ditindak lanjuti. Oke, untuk kegiatan hari ini sebenarnya kita mulainya itu dari 4 bulan yang lalu. Jadi kita keliling Kalimantan, jadi awal dari Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Tengah, baru ini Kalimantan Barat, dan terakhir posisi si TBC ini lapas terakhir untuk di Kalbar. Dari hasil screening tersebut tidak ada ditemukan warga binaan lapas kelas 2B Sintang yang terindikasi TBC. Jika ditemukan warga binaan akan dipisahkan kamarnya dengan WPP lainnya agar tidak menyebar.